Intro Chapter ini dimulai dengan Ita Toribus Chapter ini dimulai dengan Ita Toribus Yang telah disembuhkan oleh Sukuna Mengetahui bahwa akan banyak bahaya yang mendatanginya Tekannya yang luar membuatmu bersedia untuk berlatih menjadi Ujutsu Error Dengan tujuan ingin menjadi berguna demi melindungi orang lain Latihan unik yang diberikan Gojo Sensei Membuat Ujutsu semakin bisa mengendalikan kursenya Namun, seiring menjalannya laku Ujutsu akan menghadapi kebutuhan yang tidak bisa ke semua Yaitu Persahabatan Art ini dikenal dengan Yojutsu Sakabachi Hei Yojutsu Yojutsu Dalam pertarungan jarak dekat Kamu memang menunggu dari lain-lain Tapi yang perlu kau latih adalah Energi kebutuhan atau pengetahuan dasar atau kebutuhan Hehehe Lo? Ada apa? Gapapa Senang aja Kalau orang yang ngertiku adalah orang terkuat seperti Gojo Sensei Soalnya Aku lomba Dan tidak bisa menangatkan jatuh Apalagi aku nyaris membunguh sebuah Dengan karena sekarang Aku malu bertemu dengan mereka Aku yang menjadi kuat Ajatan aku untuk punya dianggap kuat Sensei Hehehe Emang aku yang paling kuat Teh? Gapapa? Jadi gini Ada yang disebut energi keutukan dan teknik keutukan Simpulnya Energi keutukan itu Tenaga listrik Dan teknik keutukan itu Alat-alat yang kita gunakan Dengan memanfaatkan tenaga listrik Oh begitu? Aku salah sekali tidak mengerti Hmm Gini deh Hairdryer ini tidak akan berguna Jika tidak ada energi listrik yang mengalir Jika ada listrik Alat-alat teknik lainnya Bisa kita gunakan dengan mudah Oh Jadi Artinya Aku bisa mempelajari banyak teknik keren dong Enggak sih Kamu mah gak bisa pakai rindu jutsu Eh Pada dasarnya Kekuatan ku tukang terukir di badan dunia jutsu ketika dia lahir Jadi ya 80% kekuatan dunia jutsu Berasal dari bakat bawaan mereka Eh You okay? Enggak Aku kira Aku bakal bisa mengeluarkan dulu Air Api Atau Atau Direct to Short to Memangnya Ada monster dalam dirimu Lah Itu nak Gak salah sih Ah Balas lah Aku pikir Aku bisa menggunakan Langkai Tenggeng Kameh Atau mungkin Bombong Bangunan Yah Nantinya teknik sepulnya akan menurutku tubuhnya Tapi Aku akan mengembangkan bakat utamamu dulu Karena Yuji jago banget pilih diri Dan kalo digabungin sama energi ku tuh kan Wah Maka kuat banget deh Oh gitu Oke deh Gas Ajarin aku Buji sensei Khusus untuk Yuji Aku akan memberikan latihan yang paling melelahkan Hah? Apa itu? Menonton Film Oke Dengan menonton film Kamu akan merasakan banyak emosi Yang nantinya dirasakan juga dengan boneka ini Hah? Hah? Gimana? Memang gunanya boneka ini apa? Boneka ini akan membukul jika tidak dapat mengetukkan dari emosi Nah Dengan menonton film Kamu akan merasakan banyak emosi Jadi Jangan sampai kamu tidak memberikan energi Atau memberikan energi yang berlebihan Nah Sensei nyaranin menonton ini dulu Kenapa? Ini kan Film pala-pala buku yang terlalu bersabatan loh Seru banget deh Yaudah kalau gitu Aku ada urusan Jadi Teruslah bekerja keras Bye-bye Setelah pertarungan Jogor VS Gojo Gojo Menyadari Bahwa akan ada bahaya yang dihadapi oleh Yuji Sebagai wadah dari sekuna Gojo memutuskan Untuk menelpon teman lamanya Nomor yang lebih tujuh yang tidak dapat dan bunyi Silahkan tinggalkan pesan setelah nama berikut Yo Nanami Sehat? Semoga kantor matamu tidak semakin tebal ya Aku ingin minta tolong nih Karena aku ada keperluan muda-mudahan Penting banget Jadi Bolehkah aku menitipkan muridku yang bernama Eka Doryuji Aku rasa Dia akan cocok dengan ini Oh iya Satu lagi Tampaknya Karena ada kekacauan yang sangat Dibilang Jadi Please Tolong ya Egoi sekali Baiklah Mungkin akan aku coba mengunjungi sekolah Jogor VS Gojo Setelah Nanami bertemu dengan Yuji Dia pun mengajari banyak hal pada Yuji Hingga suatu hari Sebuah kasus pembunuhan di bioskop menjadi sebuah kejanggalan Diterium Sama satu tersangka yang terlihat di CCTV adalah anak SMA yang sehuburan dengan Namanya Jumpe Coba kau selingiki dia Selagi aku mencari sumber dari sejak kutukan aku Baik Nanami sesei Jangan panggil aku sesei Oke deh Melanie Mau kukukul ya Jika kau akan keluar Lakukan sekarang Seseorang Seseorang Aku akan dalam masalah yang sangat besar Jika kau justru disini Tapi Kalau yang datang terlalu lupa Aku Tidak bisa tahu kekacauan sekalian Aku Aku tidak mau bekerja Tapi Cepat sekali Terima kasih Terima kasih telah menonton! Hei, seharusnya aku sudah menahan dengan energi kutukan. Apa itu? Semacam teknik jujutsu? Hmm, ternyata roh kutukan sepertimu sangat lancar berkomunikasi juga ya. Jangan-jangan kau ada hubungannya dengan roh kelas tinggi yang dilawan jujutsu. Daripada memikirkan itu, sekarang aku tanya. Menurutmu mana yang lebih dulu? Jiwa atau tubuh? Tubuh. Puh, salah. Jiwa lebih dulu. Bentuk tubuh selalu dipengaruhi bentuk jiwa. Harusnya kau sudah ngerti dong. Teknikku, menurutmu jiwa-jiwamu yang berubah dengan teknikku. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika aku misu jiwa penyihir jujutsu ya? Hmm, masih bisa ditahan rupanya. Tapi, jika terkenal lagi, aku yakin jiwamu akan berubah. Apapun yang terjadi, aku harus pulang jam jam malam. Tadi itu harus nih. Eh, jadi cuma segini kemampuan. Tidak, Tidak, Tidak. Sayangnya, aku harus bekerja. Energinya meningkat. Apa ini? Yari masuk ke pertanyaan? Aku akan mundur untuk sebentar. Mari berapa pulang jika kita berdua bersama. Setelah yuji mengawasi Junpei, ternyata kepolosan yuji bisa membuat Junpei merasakan betapa penyenangkannya mempunyai seorang teman. Junpei sedikit ragu akan dirinya jika ia akan membunuh orang-orang yang sudah menyakitinya. Di saat keraguan tersebut muncul, Geto melaksanakan rencana jahatnya yang membuat Junpei tidak ragu lagi membunuh siapapun yang menyakiti dirinya. Terutama setelah ibulu meninggal. Junpei, apa yang kau lakukan? Jangan ikut campur, pengihir jujutsu. Orin Tsu Gi. Apa? Si Giga ini buruk-buruk. Kuhulangi sekali lagi. Jangan ikut campur! Mereka yang pantas mati tidak seharus di jatuh bumi. Diamlah di sana. Ada yang harus kulakukan. Maksudmu apa? Kenapa gak bakalan itu? Junpei! Aku tidak tahu Pempa langsung. Tapi kau hanya berpikir bahwa ini benar. Kau pasti punya masalah. Bapakal layak mengorbatkan hidupmu seperti itu? Kau bilang hati manusia itu menikmati. Tapi bisakah kau mengatakan hal itu kepada ibumu? Orang-orang tidak punya hati. Kau masih punya hati. Mereka tidak punya. Jadi menurutmu, aku dan ibu telah dibutuh oleh orang-orang yang punya hati. Tidak tahu lagi mana yang benar dan yang setelah. Bapakal layak. Aku umurnya tidak tahu apa-apa. Tapi aku malah mengatakan seperti ini. Junpei. Kau keluarga mengalami minyak hal ini. Dari tempat, kayak saya maju jutsu. Kami punya hubungan sangat kuat dan berkarat kanan bisa mengambil. Jika kita berjalanan, kita bisa menemukan pelaku yang mengotok ibumu. Eh, Junpei. Mari kita berjumpa sama. Sejauh bertemu dengan wadah sungguhnya. Junpei. Jepat lari. Junpei. Tenang, Jiji. Semang itu bukan omnya, Kak. Junpei. 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 Nampaknya, kau terlalu cukup mempercayai orang yang baik padamu ya. Kau cenderung. Oleh karena itu, Kau akan mati. Mujib terlalu cukup mempercayai orang yang baik. Junpei. 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 Sebenarnya. 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 Tadak. Aku gak lupa, Tadak. Tapi langsung kejubai. Gak lalu. Kau menandikan sekali memohon seperti ini. Lagi-lagi, Kau tidak bisa menyelamatkan seseorang. Yuh, Jiji. Dia sudah mati ya? Iya. Salah aku sih. Melunggar dia ujian. Kugungkap. Maksudmu, Sio. Wahai kugin yang kugin si. Mujib. Kau takkan bisa mengalahkanku. Cepat. Bertukarlah dengan sepulang. Mujib. Jadi kau gak menerani meneru cium aku. Karena kita sama-sama meneru cium aku jahitah sangi. Kau akan mengalahkanku. Tapi tidak omongin kebakan. Sadar lahko sih sih. Mujib. 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 Aku akan menemukan Aku Kenapa kamu ini? Aku akan menceramai ini nanti Cuba jelaskan situasinya Aku Gagang menyelamatkan keduanya Dan badanku pernah luka Tapi aku tidak apa-apa Bagaimana itu bisa disebut tidak apa-apa? Wah, kau tampak sehat sekali punya yang tujuh banding tiga Haruskah kita berperlukan untuk merayakan rewini kita? Tuh, itu dulu Kenapa dia terluka parah? Ya, habis aku pukulin Apakah kau juga disebutnya? Kalau begitu, aku akan membuat celah Dan kau yang akan memberikan pukulan terakhir Kita harus mengusir roh kutukan itu di sini Yus! Siap Mereka di pemberi aku kesempatan Haa Inspirasi Yang mendekatkan Apakah ini Kematian Mereka di pemberi aku Tengok 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 Fahak Tengok Tengok Aku sudah menarik ucapan terima kasih yang lebih tulus. Aku tidak punya masalah. Sudah kuberingatkan, bukan? Tak akan ada kesempatan kedua. Siang, sempurna. Udah buat ini, Pak Loh, Pak. Akan kukuarkan energi terakhirmu. Tidak akan kubiarkan. Ke... Te... Ke! Bye bye. Ya, Pak. Tagiannya kabur ke Saloko. Tolong melakukan pencarian di luruh ke arah Tenggara dari lokasiku. Kita juga akan mencari. Kita berikut. Kita berikut. Kita berikut. Kita berikut. Ade sentiments. Apa khas mencari anda? Masih ada yang masuk ke tempat. Kaji-jab�ir yang kekulisan. Terima kasih.